Apa perbedaan Aghidah Ahnus Sunnah Wa Jemaah dan Wa Habibah? Yang kedua, apakah kita wajib bermasal? Perbedaan Aghidah Ahnus Sunnah Wa Jemaah dengan Wa Habibah Kalau Aghidah Ahnus Sunnah Wa Jemaah itu Aghidahnya tentang ketua anak itu sifat wajib 20.000.000 Yaitu wujud kita Itu kalau Aghidah Ahnus Sunnah Kalau Wahhabi bedah Kalau Wahhabi itu aghidahnya Tauhid 3 Tauhid 1.000.000 Tauhid 1.000.000 Tauhid 1.000.000.000 Dan gak boleh ikut Tauhid Wahhabi Karena Tauhid 1.000.000.000 Dan Uluhiyah Wahhabi Itu sumbernya dari orang-orang Jahidiyah Dari Abu Jahal dan Abu Lahab Itu Tauhid 1.000.000.000 Ada kemiripan dengan ajaran Ahab Jahidiyah Dalam Tauhin Asbn Bad Itu sumbernya dari ajaran Ahab Jahidiyah Acidahnya mirip-mirip Ahab Jahidiyah Karena tidak boleh diikuti Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana hukum Bernal Hab Jawabannya Bernal Hab itu Hukumnya Wajib Mengapa bermalahab itu hukumnya wajib Pertama Di dalam beragama Umat Islam itu wajib mengikuti Al-Quran dan Hadis Jadi harus ikut Al-Quran dan Hadis Kedua Dalam mengikuti Al-Quran dan Hadis Itu tidak boleh dipahami sendiri Tapi harus punya guru dalam memahami Al-Quran dan Hadis Gurunya punya guru Gurunya punya guru Sampai bersambung kepada baginda Rasulullah 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 Itu yang disebut sana Nah Bermalahab ini Mengapa orang bermalahab Bermalahab ini untuk menjaga Seseorang di dalam beragama Agar punya guru Agar punya guru yang bersambung Kalau tidak bermalahab Tidak bersambung gurunya Makanya bermalahab itu hukumnya wajib Agar kita jelas Siapa gurunya di dalam urusan agama Jadi begitu Wallahu aklam Ahmadu ya Habibi Ahmadu ya Habibi Ahmadu ya Habibi Assalamualaikum